Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi Yang akan menemani antem semuanya Di tiga bulan depan Yang insyaallah nantinya kita akan membahas Seperti biasa ya Tiga pertanyaan yang sudah kita siapkan Dan kita akan membahas bersama-sama Dari sudut pandang Islam Dengan pandang semua kita Yang sudah sangat fakir dalam keilmuannya insyaallah Nah kita Alhamdulillah sudah di episode 89 nih teman-teman ya Insyaallah sudah hampir ke episode Satu abad ya Hampir episode seratus ya Sudah banyak sekali hal yang kita bahas Yang mudah-mudahan bertambah wawasan kita Bertambah ilmu kita Bertambah juga yang kita amalkan ya teman-teman ya Nah Di segmen yang pertama ini Sebelum saya bacakan pertanyaannya Seperti biasa juga Teman-teman tentu sudah tahu Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi Jadi teman-teman jangan lupa donasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengundara Di tengah-tengah untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08-529-667-1046 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Ya baik Di segmen yang pertama ini Kita coba hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Dulu Sangat banyak sekali Sholat Ana yang terbengkalai Apakah saat ini Masih bisa dikodoh Atau bagaimana Menebusnya Ustadz Mohon pencerahnya Ustadz Bapak muslimin dan muslimat Pemaris yang berbahagia Rahiman Warahmatullahi Meninggalkan sholat itu merupakan dosa yang sangat besar Dosa yang sangat besar Maka jangan pernah coba-coba kita meninggalkan sholat Meskipun hanya satu sholat Jangan pernah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mengwajibkan kepada kita sholat Lima waktu harus kita jaga Dan ketika orang tak mampu Ia melakukan secara sempurna Atau dengan cara yang diminta Maka Allah berikan keringanan kepada dia Seperti mempahamanya orang yang sakit Tak bisa menggunakan air untuk beruduk Maka dia boleh bertemu menggunakan debu Atau orang yang dia tak bisa berdiri Maka silahkan dia duduk Intinya apa? Sholat wajib dikerjakan Dan jangan pernah meninggalkannya Karena itu merupakan dosa besar dalam agama kita Nah bagaimana orang yang dahulu mungkin belum dapat hidayah Belum hijrah kalau bahasanya sekarang Dia dahulu bandar Salah pergaulan Sehingga meninggalkan sholat Bahkan sampai 10 tahun Dia meninggalkan sholat secara sengaja Apakah wajib batas dia kodo? Nah para ulama disini menjelaskan Orang yang sengaja meninggalkan sholat Maka kewajiban dia adalah Bertaubat kepada Allah Itu kewajiban dia Dengan taubat yang benar Taubatan nasuha Dan taubat yang benar itu memiliki 3 syarat Yang pertama ialah Dia berhenti daripada perbuatan dosanya Jadi kalau dia Bertaubat kepada Allah Selama ini tidak mengerjakan sholat Maka diantara syaratnya Ialah dia jaga sholatnya Berhenti daripada perbuatan meninggalkan sholat Dia jaga 5 waktunya Yang kedua Wajib pula dia menyesal dihadapan Allah Bahwa dia dahulu meninggalkan sholat dengan sengaja Minta ampun sama Allah Menangis dihadapan Allah Minta ampun Karena apa dosa besar yang dia lakukan Ini jangan sampai terbawa sampai hari kiamat Celaka dia Maka dia menyesal dihadapan Allah Meminta ampunan kepadanya Yang ketiga ialah Dia berjanda dan bertekad Bahwa dia tidak akan mengulangi dosa tersebut Ini syaratnya Jadi orang yang taubat yang benar Ketika dia meninggalkan sholat Tawat yang benar Ialah dia menjaga sholatnya 5 waktu Sampai bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nah apakah sulat yang dahulu Dia tinggalkan selama 10 tahun tadi Wajib dia kodoh Para ulama mengatakan Tidak wajib dia mengkodohnya Bayangkan kalau sempat dia kodoh Ya 10 tahun Tidak sholat Satu hari 5 kali Dikali ya 365 hari 1 tahun Dikali lagi 5 10 kali Ya 10 tahun Tak mampu dia melakukannya Ya Jadi bagaimana Dia bertobat saja Dan kemudian dianjurkan kepada dia Karena memang gak wajib dia mengkodoh Sholat yang telah dia tinggalkan Secara sengaja Karena kodoh itu hanya berlaku Bagi orang yang tak sengaja Orang yang ketiduran Ataupun orang yang lupa Tapi kalau orang yang sengaja Tak wajib kodoh dia Hanya berkewajiban untuk Bertobat dengan taubat yang benar Taubat tentang suha Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Para ulama kita mengajukan Untuk memperbanyak amal soleh Termasuk memperbanyak sedekah Termasuk juga Ialah memperbanyak Sholat sunnah Dia jaga sholat duhanya Dia jaga rawatibnya Dia kerjakan Tehatul masjid Ataupun tahajudnya Juga penting dia jaga Supaya apa Semoga Allah memberikan Pahala yang besar kepada dia Dengan sholat sunnah Yang dia kerjakan ini Dan menutupi Kesalahan-kesalahan dia Yang telah lalu Wallahu ta'ala Iya syukuran Jazakallah khairan Ustadzul Ham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman ya ternyata Teman-teman ya tentu Yang harus teman-teman ketahui Adalah bahwasannya Sholat Ya itu merupakan Hal yang wajib Kita lakukan Sholat wajib itu ada 5 kali 5 waktu Dalam 1 hari Dan barang siapa yang meninggalkannya Maka ini termasuk dosa besar Teman-teman ya Dosa besar Ini sampai saya catat besar nih Terbengkalai Atau melalaikan sholat ini Termasuk bagian dari Dosa besar Dan apakah Bisa dikodo? Ya Ternyata gak bisa teman-teman ya Kalau kita Melalaikan Yang di masa lalu Mau sampai kapan Kita mengkodohnya Mau habis waktu berapa lama ya Untuk menghabiskan waktu Untuk menghabiskan waktu yang Dipakai Untuk mengkodoh sholat tersebut Nah Jalan Satu-satunya adalah yang pertama Yang penting Taubat teman-teman ya Kita bertaubat Pada Allah SWT Bahwasannya kita Menyesal Telah meninggalkan Sholat-sholat kita Di masa lalu Dan kita berjanji Bahwasannya Di masa yang akan datang Di mulai detik ini Ketika setelah bertaubat ini Kita berjanji bahwasannya Kita tidak akan meninggalkan sholat Dan terus kita jaga sholat kita Agar tidak Ketinggalan lah Seperti itu teman-teman Nah Kemudian berikutnya adalah Kita memperbanyak amal soleh Teman-teman Banyak amal soleh Kebaikan dan lain sebagainya Jadi sholat itu Sudah kita jalan kemajub Kita tambah lagi Amalan-amalan lain Kita bersedekah Kita Berzakat Kita baca Quran Dan lain sebagainya Ya Intinya Perbuatan-perbuatan baik Yang memang Tujuan kita adalah Untuk menembus kesalahan-kesalahan kita Di masa lalu Jadi kita senantiasa Menutupinya dengan Perbuatan-perbuatan kebaikan Ya entah mungkin Kita Bagi-bagi makanan Atau gimana lah Banyak sekali Bahkan Menyingkirkan batu di jalan aja Itu sudah mengupakan Satu kebaikan Teman-teman Jadi Banyak sekali Melakukan hal kebaikan Jangan menyerah Dan Tetap kita Berusaha untuk Terus memperbaiki diri kita Menjadi hamba Allah Yang Bertakwa Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Apakah ada Standarisasi Dalam nominal gaji Kepada seseorang Yang diterapkan Pada zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya mohon Pencerahannya Ustaz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi Kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi di segmen sebelumnya Kita sudah membahas Bersama dengan Ustaz Zulham Terkait tentang Seseorang Yang Apa namanya Di masa lalunya Dia sering meninggalkan Sholat Teman-teman Namun bagaimana Menebusnya Nah itu tadi sudah disampaikan Oleh Ustaz Zulham Dan teman-teman Buat yang ketinggalan Tadi Atau merasa Pernah memiliki Masa lalu yang sama Dan bagaimana jawabannya Nanti bisa saksikan Di channel youtube Salam Televisi Untuk Menonton Ulangannya ya Dan Di segmen yang kedua ini Kita akan membahas Tentang gaji Teman-teman ya Gaji Pegawai Gaji karyawan Namun sebelum saya Bacakan detailnya Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor whatsapp 08529667 1046 Apabila antum Semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan Jawaban dari Sudut pandang agama Silahkan dan jangan langsung Ya Di segmen yang kedua ini Kita coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apakah ada Standarisasi Dalam nominal gaji Kepada seseorang Yang diterapkan Pada zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya mohon Pencerahannya Ustadz Standar gaji Pada zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu tidak ada Secara konkret Dinyatakan bahwasannya Setiap orang Yang mempekerjakan Adalah kemudian Diupah Sesuai dengan standar Dan ini adalah Berdasarkan Orf kebiasaan Kau muslimin setempat Dikatakan Berapakah besarannya Berapakah cukupnya Berapakah kebutuhan Kehidupan seseorang Maka dilihat Harus diperhatikan Masalahan Ketika kita menjadikan Seseorang Kariwan yang full Misalnya Maka kita harus Memperhatikan Kesejahteraan Kehidupannya Tapi Ketika tidak full Misalnya Maka kemudian Berapa kesepakatan Yang dibangun Antara dua belah pihak Jadi Siogianya Bagi orang-orang Yang memiliki Karyawan Yang menjadi Owner Satu perusahaan Dan sebagainya Hendaklah Memperhatikan Kemaslahatan Yang dibuat Untuk Kesejahteraan Karyawannya Ataupun Pekerjaan Allah Iya Syukran Jazakallah Khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Ini memang terkait gaji Ya teman-teman Di Indonesia sendiri Sudah ada ketetapan Di setiap daerah itu Ada namanya UMR UMK Dan itu Setiap wilayah Berbeda-beda Karena memang Apa namanya Saya juga kurang tahu Kurang paham Apa yang menyebabkan Setiap wilayah itu Berbeda Karena harga BBM Kayaknya sama aja Jadi Terkait hal ini Tadi disampaikan oleh Ustaz Muslim Bahwasannya Kalau dari zaman Rasulullah Tidak ada Ketetuan khusus Ya teman-teman Namun Di kita Saat ini Kita harus memperhatikan Apabila kita Seorang pimpinan Atau yang memiliki Perusahaan Atau usaha Kita harus Memperhatikan Kesejahteraan Dalam ini Kesejahteraan Pegawai kita Keperluannya Sehari-hari Maksudnya Untuk keperluannya Sehari-hari Tertutupi atau tidak Dan seterusnya Dan lain-lain Dan yang paling penting Adalah teman-teman Akat ya Kesepakatan Kesepakatan antara Dua belah pihak Antara pegawai Dan Yang punya Usaha Atau yang punya Perusahaan Kesepakatan ini Harus Disepakati dengan baik Misalnya Gajinya 2 juta Misalnya ya Yaudah 2 juta Mungkin Ada bonus Itu lain lagi Seperti itu Tapi kesepakatannya Memang Dalam 1 bulan Dia digaji 2 juta Setiap tanggal berapa Misalnya Nah itu Hal-hal yang memang Harus kita sepakati Dan kalau sudah Kata sepakat Maka Berarti Dalam hal ini Dua belah pihak ini Sudah sama-sama ridoh Sudah sepakat Dan sudah sama-sama ridoh Nah inilah mungkin Jalan keluar Agar Kita tidak Terzolimi Ataupun Dizolimi Seperti itu Terzolimi Atau Menzolimi Nah Seperti itu ya Teman-teman Semoga tercerahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Apakah bencana alam Merupakan tanda Banyaknya dosa Dari umat manusia Atau bisa disebut Azab Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Ya Tadi kita sudah mendengarkan Dua jawaban Di dua segmen sebelumnya Bersama dengan Ustaz Zulham Dan Ustaz Muslim Terkait tentang Sholat-sholat yang terbengkalai Di masa lalu Kemudian berikutnya adalah Tentang standarisasi Ketika kita memberikan upah Atau gaji Kepada Pegawai Atau karyawan Nah Tadi sama-sama sudah dijawab oleh Para resumen kita Dan buat teman-teman yang ketinggal Jangan khawatir Nanti teman-teman bisa Sekisian siaran ulangnya Di Channel Salam Televisi Dan Di channel Youtube Salam Televisi Maksudnya ya Ya di segmen ketiga ini Kita akan membahas tentang Bencana alam teman-teman ya Bencana alam Nah untuk pertanyaan detailnya Saya Sebelum saya bacakan Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam Televisi Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08-529-667-1046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Ya di segmen yang ketiga ini Kita akan coba hubungi Ustadz Roshy Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apakah bencana alam Merupakan tanda Banyaknya dosa Dari umat manusia Atau bisa disebut Azab Mohon pencerahannya Ustadz Ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Warabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Nabi Muhammad Wa ala alihi wa alihi Segala sesuatu Yang terjadi Di atas permukaan bumi Dan di langit sana Adalah takdir Dari Allah Itu merupakan ketetapan Allah 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 mengatakan Kata Allah Dalam surah Ayat yang ke-11 Tidak ada satu musibah pun Yang terjadi Kecuali itu Idhin Allah Artinya ketetapan Allah Sama yang beriman kepada Allah Allah akan berikan Petunjuk ke dalam hatinya Allah SWT akan berikan Petunjuk kepada hatinya Kemudian kata Allah SWT Dan Allah SWT Terhadap segala sesuatu Itu maha mengetahui Itu pastikan pertama Yang kedua Ali bin Nabi Talib Radiyallahu ta'ala anhu Sebagaimana dikutip oleh Ali bin Nabi Al-Qayyim Dalam kitabnya Al-Jawbul Ka'bi Bahwa Ali bin Nabi Talib mengatakan Ma nuzzila bala'un Illa bidambin Wa ma rupi'a Illa bitawbatin Tidaklah bala itu turun Kecuali karena dosa Tidaklah bala itu turun Kecuali karena dosa Wa ma rupi'a Illa bitawba Dan bala itu Tidak diangkat Kecuali dengan taubat Kepada Allah SWT Jadi memang ada korelasi Ada korelasi antara apa Antara maksiat Antara musibah Dengan dosa dan maksiat Itu kata Ali bin Nabi Talib Radiyallahu ta'ala anhu Yang ketiga Yang kita sampaikan bahwa Pastikan kita Sebagai seorang muslim Senantiasa menjaga Ketakwaan kita kepada Allah Senantiasa menjaga Ibadah kita kepada Allah Sehingga Kalaupun itu datang Yang namanya musibah Datang cobaan Kita berada dalam kebaikan Sebagaimana kata Nabi SAW Cukup menajubkan sekali Perkara seorang mumin itu Karena semua perkara Itu adalah kebaikan Kalau diberikan kebaikan Dia bersyukur Maka itu kebaikan baginya Kalau diberikan juga kesulitan Maka dia bersabar Itu juga kebaikan bagi Jadi seorang muslim ini Di antara ini saja dia Di antara Syukur dan Syukur dan sabar Ya kalau memang Kita sudah taqwa Kita dalam keadaan Posisi yang baik Ibadah kita benar-benar Bagus kepada Allah Kita merasa diri kita Tidak ada maksiat Kita selama ini Menjaga ketakwaan kita Dan kita memohon Keistikomahan kepada Allah Ternyata eh Apa namanya ini Musibah juga datang Berarti itu Yakini itu takdir dari Allah Yakini bahwa itu Ada merupakan Ujian bagi kita Ujian itu banyak fungsinya Bisa saja untuk kita Kembali kepada jalan yang benar Supaya bagus lagi Atau untuk menghapuskan Dosa dan maksiat kita Untuk melubur dosa Dan maksiat kita Atau itu Sebagai bentuk Apa namanya ini Pembersihan dari Semua kesalahan kita Agar kita nanti diwapatkan Oleh Allah Dalam keadaan Tidak ada dosa sama sekali Intinya bahwa Apa namanya ini Musibah yang menimpa Kita Atau masyarakat Itu tergantung Dari keadaan kita Masih-masih Kalau kita orang yang baik-baik Orang yang bertakwa Menjaga ibadahnya Kepada Allah Berarti ini ujian Tapi ketika dalam keadaan Kita tidak baik Kita berdosa Kita maksiat Datuk musibah Berarti itu bisa diteguran Ataupun Bisa musibah Bisa itu bencana Ya Oleh karena itu Jaga dan pertahankan Selalu ketakwaan Keimanan kita kepada Allah Sehingga walaupun Datang musibah kita Dalam keadaan Yang mendapatkan kebaikan Insya'allahu ta'ala Wallahu ta'ala Iya Syukuran jazab kelloheran Ustadz Roshir Atas penjelasan Dan jawaban Ya teman-teman Ternyata ada korelasinya Teman-teman ya Jadi bencana alam itu Ada korelasinya dengan Mungkin bisa jadi Penyebabnya adalah Dosa dari umat manusia Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Roshir tadi Nah namun Apakah itu Dosa kita Atau dosa di sekitar kita Itu kita gak tau Karena bencana alam Sifatnya kan Apa namanya Ke satu tempat Satu titik Yang memang Apa namanya Banyak manusia disitu Atau banyak orang yang Ada di daerah tersebut Dalam hal ini tadi Bahwasannya disampaikan Oleh Ustadz Roshir Terlepas dari Bencana alamnya itu Seperti apa Yang penting kita Tetap harus tetap Bertakwa teman-teman ya Kita jaga ketakwaan kita Agar kita Tetap dalam keadaan Melakukan kebaikan Ketika musibah itu Datang Ya Jadi Buat Apa namanya Teruslah kita Berbuat baik Jangan sampai ketika Musibah kita datang Kita entah lagi Main gaplek Misalnya Main judi Dan lain sebagainya Yang dimana itu Merupakan Maksiat teman-teman Jadi Kalau saatnya musibah itu Datang Kita lagi sholat Misalnya lagi baca Quran Dan lain sebagainya Intinya sedang mengerjakan Amal soleh Maka walaupun Kita Ya Misalnya Kita meninggal Ketika dalam musibah tersebut Insya Allah kita dalam keadaan Husnul khatimah Teman-teman Nah ini yang Kenapa menjadi penting Kita harus senantiasa Dalam Melakukan perbuatan Baik gitu Menjaga ketawaan kita Kepada Allah SWT Semoga tercerahkan Buat sahabat-sahabat yang Bertanya dan Sahabat keluarga muslim Semuanya Tidak terasa Kita sudah di pengujung Episode 89 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Pluli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan saya ingin Mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 08-5-2-9-6-6-7-10-4-6 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruci Ardi Bersama seluruh Khabar kerja Yang tugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhirnya dengan Doa kabar Tumat jelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!